Pemirsa gelombang penawakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga terjadi di sejumlah daerah. Kelompok buruh dari Bantan konvoy menuju gedung DPR RI untuk bergabung dengan masa lain yang berunjuk rasa. Sementara di Surabaya demonstran memaksa buruh yang sedang bekerja untuk ikut demo sehingga berujung keributan. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Bekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Bantan konvoy menuju gedung DPR RI Jakarta. Sepanjang jalan, perwakilan demonstran berorasi menyampaikan penolakan kepada pasal-pasal yang dinilai merugikan buruh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok buruh ini bergabung dengan Serikat Bekerja lainnya untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR dan akan terus mengawal pembahasan RUU Omnibus Law Cluster Ketenaga Kerjaan. Seluruh Indonesia turun aksi ke jalan dengan tujuan satu bahwa kita minta supaya RUU Omnibus Law Cluster Ketenaga Kerjaan itu dicabut. Karena kita tahu bahwa isi dari kluster Ketenaga Kerjaan itu adalah mendegradasi mendegradasi kejahteraan dari Serikat Bekerja atau dari anggota kita. Seperti itu. Hari ini berapa banyak yang turun? Kita dari Provinsi Bantan itu hampir 10 ribu yang turun. Sementara di kawasan industri Rangkut, Sier, Surabaya, Jawa Timur, kelompok buruh yang berunjuk rasa memaksa buruh-buruh yang sedang bekerja untuk berdemonstrasi. Keributan terjadi antara Serikat Buruh dengan staff dan petugas keamanan yang tidak mengizinkan pegawainya ikut tunjuk rasa. Bahkan sejumlah demonstran sempat menganyaya pegawai perusahaan dan merusak sejumlah fasilitas. Namun aksi brutal sekelompok demonstran buruh ini berhasil dicegah polisi agar tidak meluas. Demonstran pun melanjutkan agendanya untuk beruntuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Timur. Sementara demonstran dadari buruh dengan dukungan mahasiswa, konvoy menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan siang tadi. Tujuan mereka menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan terkait penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang masih dibahas DPR dan pemerintah. Demonstran menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena berpotensi merugikan bekerja seperti penghapusan upah minimum kota maupun provinsi pemberlakuan sistem outsourcing menghilangkan jaring pengaman tenaga kerja yang berdampak pada potensi PHK masal dan hilangnya pesangun. Menjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Ker juga digelar di Medan Sumatera Utara. Ratusan buruh dari berbagai serikat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Dengan membawa spanduk dan poster demonstran protes pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Ker di tengah pandemi COVID-19 yang dinilai berpotensi menyengsarakan kaum pekerja. Namun demo yang digelar di tengah pandemi COVID-19 ada sejumlah buruh yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. terutama menonton! Terima kasih telah menonton!